Beginilah kondisi ratusan butir telur dalam sarang penyu di lokasi konservasi penyu Pantai Mampi, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Polewaliwandar, Sulawesi Barat. Sejak beberapa hari terakhir, ratusan telur yang dijaga komunitas sahabat penyu ini diketahui mengalami kerusakan, gagal menetas hingga membusu. Kalaupun ada telur yang berhasil menetas, anak penyu atau tukik yang lahir tidak akan mampu bertahan lama dan kemudian mati. Kondisi ini diduga terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur daerah ini sejak beberapa hari terakhir dan menyebabkan sarang penyu menjadi lembab dengan suhu yang tidak menentu. Tak hanya itu, sejumlah sarang telur penyu lainnya juga diketahui hilang di terjang gelombang pasang.